Kata feminis itu kata akademis sebetulnya. Jadi kata itu dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa merubah masyarakat itu memerlukan dua aktivitas. Pertama kekuatan teoritis dan kedua adalah advokasi. Nah di bidang kekuatan teoritis inilah feminisme lebih unggul dari semua teori sosial. Karena teori sosial tentang keadilan itu dibikin untuk sekedar menyamakan hak, menyamakan potensi. Tapi feminis itu jauh lebih dari itu. Yaitu membongkar sistem bahasa. Jadi feminisme itu kumpulan dari seluruh teori keadilan plus kemampuan dia untuk menghasilkan bahasa baru. Sebab contohnya begini misalnya. Ada perempuan namanya itu Bell Hook, ahli feminis. Dia selalu menulis namanya B huruf kecil, H huruf kecil. Nah sering kali editor nggak ngerti. Dia ubah B besar, H besar. Lalu dia bilang, saya justru ingin pakai huruf kecil sebab huruf besar itu kebiasaan laki-laki itu. Arogan hurufnya itu. Jadi dia mau kasih tahu identitas dia itu berhubungan dengan cara dia mengucapkan bahasa itu. Nah bahasa laki-laki selalu terstruktur, logis, koheren. Bahasa perempuan adalah bahasa yang datang dari pengalaman keadilan. Jadi bahasa laki-laki bahasa rights, ethics of rights, etika tentang hak. Bahasa perempuan adalah ethics of care, etika tentang kepedulian. Jadi kata feminis selalu harus diartikan sebagai Feminis artinya justice. Laki-laki nggak mungkin bicara itu. Jadi itu bukan kata yang menyeramkan. Nah kesalahan adalah masyarakat kita yang patriarkis lalu langsung menganggap seolah-olah feminis itu ancaman terhadap laki-laki. Padahal yang hendak dilakukan feminis adalah mengatur ulang relasi bukan menjadikan dia queen bee gitu. Jadi ada sindrom ratu lebah. Dianggap bahwa feminis artinya ratu lebah. Akan memangsa semua laki-laki. Atau menjadikan laki-laki sebagai pekerja. Nah begitu. Buat laki-laki sebetulnya juga jadi beban kalau terus-menerus ingin menampilkan postur macho gitu. Harus berpikir rasional, harus menahan emosi, harus menjaga six-pack. Itu beban pada laki-laki. Justru dengan etika feminis ini disodorkan satu cara baru supaya ya ngapain laki-laki mesti punya obsesi jadi macho. Bukankah itu konsumsi secara ideologi palsu dan beban psikisnya berat banget. Itu dalilnya sebetulnya. Terima kasih telah menonton!